Misalnya yang kayak keluar-keluar malam dulu kan, oh party hard banget, sekarang ya udah dikurangin banget lah gitu Sejak ya harus menghargai Hai guys, selamat datang di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus Dan di episode kali ini aku kedatangan tamu yang selain spesial, dia tuh juga cantik banget Yeay, welcome Sarah Gibson, hai Ya ampun, aku terkesima banget sama kecantikannya, oh my god Jadi gimana kabarnya Sarah? Baik dong, kan kita setiap hari ketemu ya kayaknya hari ini Tapi dia selalu terlihat ceria kok, berarti baik terus ya Nah sekarang lagi sibuk apa nih Sarah? Aku kesibukannya gitu-gitu aja sih, yang pertama pasti ngendors Ngendors Terus juga ngurusin Alana di Dibar Nah mungkin buat temen-temen nih yang belum tau Sarah ini punya salon ya Gak cuma salon ya, itu juga masuknya kayak klinik ya Karena disitu juga bisa perawatan kayak kecantikan Nah kalau di Jakarta di Kemang, sama ada di kota mana lagi? Di Bekasi, eh promosi nih Iya gak apa-apa sekalian Di Kemang, di Bekasi, yang di Sulawesi ada di Kendari Wow Ada yang ongoing masih membangun juga tapi nanti aja lah Oh oke, surprise ya Oke deh Nah ngomong-ngomong nih kamu kan tadi selain jadi Sekarang nih ya ampun Ini kalo temen, eh kalo orang-orang bilang tuh wifable banget nih Udah cantik, business woman ya kan Terus juga ibu rumah tangga suka masak dan juga kamu itu selebgram ya kasi kan kita udah tau influencer selebgram Pokoknya apapun itulah, pokoknya followersnya banyak aja di social media ya Itu awalnya gimana sih kamu bisa menjadi selebgram itu? Oke, kalo awal mula jadi selebgram udah pasti mungkin udah banyak yang tau juga itu gara-gara temenan sama Karin ya Dulu kan waktu SMA temenan sama Karin, terus kan dia hobi kayak foto-foto gitu Dia juga udah terkenal tuh waktu itu Terus aku juga dia encourage aku buat kayak, Sar, lo ikut aja sama gue foto-foto segala macam, foto-shoot Terus habis itu ikut, akhirnya terus jadi ikut antar-antar juga Tapi boomnya yang pas itulah, yang pas video Oh nangis 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 Ya ya itu aku liat beda banget ya mukanya, berubah banget gitu Eh tapi ngomong-ngomong kan kamu SMA berarti si Aw Karin udah selesai sekolah dong? Enggak, kita beda setahun Oh beda setahun doang, jadi kamu bawahnya Bawahnya? Aku kelas 2, dia kelas 3 Satu sekolah dulu? Enggak, enggak satu sekolah tapi deketan sekolahnya Oh terus kenalnya dari? Kenalnya dari kakak aku, jadi kakak aku tuh kayak Richard? Iya dulu tuh Richard tuh ngedeketin Karin Oh oke Ngedeketin Karin, terus Karin dibawa main ke rumah Kenalan sama aku Oh terus mah jadi deketnya sama kamu ya Terus gak jadi tuh sama Richard? Gak, itu gak jelas banget sih kayak Kayak udah sekelebat banget ya Ya gak apa-apa tapi kan akhirnya justru kenal kamu Malah kalian gak apa ya kayak growing together gitu ya Oke Nah terus Sekarang itu kamu udah berubah banget ya pasti Kalau dulu dari kamu tuh anak SMA yang kita kenal Bikin video nangis-nangis itu Masih anak labil Sampai sekarang kamu itu udah jadi ibu rumah tangga Gimana Sarah? Apa yang paling kamu rasain perbedaannya dari dulu single Sekarang kamu menjadi istri orang gitu Oke Apa yang perbedaannya ya? Mungkin kalau dulu mau ngelakuin apa-apa bisa lakuin aja gitu sendiri ya Kalau sekarang kayak harus diskusi dulu Minta persetujuan dulu kayak gitu-gitu sih Sama ya jadi punya tanggung jawab-tanggung jawab tertentu ya pastinya Kan jadi harus Harus ngurusin suami Terus apa lagi ya Harus mungkin lebih bertanggung jawab sama diri sendiri lah Kalau dulu kan kayak yaudah gak ada Ayo goreng inalilahi Kocak Ini kayak di cut dulu Gak mau It's okay It's okay It's okay Oke guys Tadi setelah ada iklan lewat ya Gak apa-apa Santai Oke Tadi kita lagi ngomongin tentang apa sih perbedaan yang kamu rasain Before and after marriage Iya oke Balik lagi yang tadi ya Jadi Before marriage yang tadi aku bilang mungkin bebas nih Bebas Iya sesuka hati lah mau ngelakuin apa aja Iya Kalau abis nikah jadinya kan harus banyak diskusi dulu Oke Ngobrol dulu Terus jadinya Ya banyak hal yang aku lakuin dulu Iya Sebelum nikah abis nikah harus dirubah Harus jadi lebih baik gitu kan Apa tuh misalnya Apa tuh misalnya Iya Tau lah Itu lah yang misalnya kayak keluar-keluar malem dulu kan Oh party hard banget Sekarang ya udah Udah dikurangin banget lah gitu Sejak ya harus menghargai suami Suami Hargai diska juga Kayak gitu Pakaian Pakaian Betul banget Pasti juga Iya banyak sih yang notice juga di Instagram gitu Bilang kayak Ih dulu sama sekarang beda banget Tapi mereka justru kayak mendukung gitu Iya lah Pasti lah Maksudnya Mereka pasti kagum juga ya Terutama ke diskanya juga Akhirnya wah ternyata diska bisa ya Membuat Sarah ya Jadi yang dulu pakaiannya seksi gitu Yang keras kepala ini Sekarang ya Emang gimana sih ya Kalau udah cantik seksi maksud saya Aduh 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 Oke deh Terus by the way nih Ehm Mereka tuh banyak loh Dari jenis-jenis yang tanya Aduh kayaknya Sarah sama diska Ini kan cantik dan ganteng ya Kalau punya anak tuh kayaknya Bukan lucu banget gitu Tunggu, tunggu, tunggu Oke Diska jangan kegirkan ya kalau nonton Oh iya Dibilang ganteng loh Kalau punya anak Aduh Doain aja lah ya Iya Insya Allah Secepatnya Iya Eh tapi ngomong-ngomong Diska ganteng loh Ganteng apa enggak? Ayo Ganteng apa enggak diska? Kalau gak ganteng pasti Sarah gak mau Bener gak? Iya sih Coba disekannya gini Kamu pertama ngeliat diska nih Kamu akhirnya memutuskan Oke gue pacaran sama diska nih Sampai diajak nikah mau Apa yang kamu membuat Suka dan cinta gitu sama diska? Ih kalau dulu kan awalnya cuma temenan ya Oh temen ya? Iya temen maksudnya kayak kenalan Terus kayak temenan biasa aja Jadi kayak mungkin Bukan kayak yang Ih ganteng Bukan impressionnya awalnya tuh bukan ganteng gitu Oke First impressionnya bukan karena ganteng gitu Bukan gitu Karena udah ngobrol-ngobrol seru Terus kayak Iya Lucu aja dia Terus kayak gue gak Sebelumnya kan mungkin aku pacaran sama yang seungguran kan Terus Pas ketemu yang jauh lebih tua nih Dari tujuh tahun kan aku sama diska Itu kayak lebih Apa ya Lebih masuk aja gitu obrolannya Iya Jadi kayak yaudah ngerasa cocok aja waktu itu Jadi bukan karena ganteng Oh ya Nggak mau jadi diska tetap Ya ampun diska Oke Eh tapi kamu nikah umur berapa? 21 21 Itu muda loh 21 jalan 22 iya Temen-temen kamu yang umur 21 Pasti banyak yang belum nikah kan? Belum Belum Apa tuh yang akhirnya memutuskan kamu Oke aku siap nih untuk nikah sama diska Oh karena Yang paling utama ya Laksanya karena orang tua mendukung Mendukung Untuk nikah Mungkin kalo misalnya dari diri sendiri di umur segitu Dua tahun yang lalu tuh kayak masih Aduh gak yakin Setengah-setengah 50-50 banget Tapi karena ada dukungan dari orang tua Ya udah nikah aja Kayak toh juga Diska sayang gitu Keluarganya juga udah kenal baik Jadi kayak udah Mungkin karena dari 50-50 Karena ada dukungan orang tua jadi 80 lah gitu Iya Jadi kayak yakin Tapi emang bener sih Menikah itu kan gak cuman Antara kamu dan diska Bener gak? Tapi kan juga keluarga Iya Jadi pentingnya juga Apa ya Hubungan antara keluarga itu juga Baik gitu Ngerti gak sih? Kayak Ketika kamu dapat diterima di suatu keluarga Yang menurut kamu nyaman dan baik Akhirnya kamu juga akan Siap gitu gak sih Untuk nikah sama dia Iya Oke Nah tapi Tadi balik lagi nih Kamu Kapan di rencananya Kayak aduh aku pengen punya baby gitu Oke Kan aku nikah 21 Terus Sekarang 23 Iya Sebenernya sih Nunggu Dikasih Sedikasihnya satu Yang pertama itu Kedua ya Nunggu akunya siap Ya bener Yang has come Terus akunya siap Ya insya Allah Iya Karena punya anak itu Butuh kesiapan mental ya Betul Betul Gue ngerasain Iya kan Ya aku maunya nanti pas aku udah punya anak Akunya udah 100% Siap buat dia gitu Bener 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 Sekarang anaknya Olaf dulu Betul Ini udah gemes banget lagi Olaf Oke Oke Nah kalo udah misalnya nanti Apa Udah siap punya anak nih Pengen punya anak berapa sih Nih Kalo diska ya Kalo ditanya punya anak berapa Dia jepet 9 Ya Allah Eh kok 9 gini 9 gini 9 gini 9 banget Sar Makanya Nanti Kalo udah punya anak 1 Kamu tanya lagi diska mau punya anak berapa Iya Baru deh Gak deh kayaknya dikit aja cukup ya kan 9 mah buset deh ngurusnya Oke Nah terus tapi gimana sih kamu nih selama ini membagi waktu ya Entara rumah tangga Influencer Sama bisnis ya kan Karena kan kamu Ya ibu rumah tangga tapi merangkup kerjaan yang lain juga gitu Oke Kalo sebenernya kalo sekarang lebih gampang daripada tahun-tahun sebelumnya ya Karena kalo tahun-tahun sebelumnya barengin sama kuliah Oke Kalo dibarengin sama kuliah tuh agak ribet Karena kan kuliah jadwalnya fix Bener Jadi kayak kita jam segitu sampe jam segitu di hari itu sampe hari itu harus full time kuliah kan Kalo sekarang kan udah gak kuliah justru lebih gampang sekarang Karena aku kerjaannya kan maksudnya yang aku influence di media sosial kan cuman lifestyle aku kan Jadi kayak sambil kerja sambil on di Instagram tuh jadi kayak berhubungan aja gitu Saling-saling berkaitan aja Kalo yang susah tuh yang duduk pas lagi kuliah itu 4 tahun Jadi emang ya harus pertama kuliah dulu baru kerjaan Sedangkan kerjaan juga kita kan harus profesional maksudnya Kadang orang maunya di pos buru-buru yang kayak gitu-gitu yang harus Uh Itu baru repot sih nyesuaiin waktunya ya Kalo sekarang nyantai Alhamdulillah Oke Sekarang udah nyantai karena ya itu ya kamu udah Udah bebas dari kuliah ya Jadi kamu bisa ngatur sendiri Ah endorse pagi siang nyantai sore ke salon gitu ya Oke Saatnya btw kan dirimu itu bule ya Sarah Terus diska itu adalah padang Padang Tapi sempet ada fase yang cukup sulit beradaptasi gak antara bule dan padang gitu Of course Pertanyaan menarik Oke Iya ya itu itu penyesuaiannya lumayan kaget sih aku Oke Karena kan kalo misalnya di keluarga Ini contoh aja nih ya Oke Di keluarga aku nih yang bule Bebas Lebih bebas kan Jadi kayak gak ada tuh Kita yang namanya Keluar masuk ke rumah mesti izin misalnya kayak gitu Iya Atau kalo misalnya kita bawa temen kita harus ngomong dulu Itu gak ada Gak ada yang kayak dateng Harus nyapa dulu kayak Harus salim dulu gitu gak ada kan Iya Sebebas-bebasnya aja Apalagi kalo misalnya di keluarga aku tuh Cewek tuh Diratukan banget Oke Udah ceweknya jarang di keluarga aku bule pula Jadi tuh cewek tuh queen banget gitu lah Iya Lepas masuk sama diska kan diska ngeliatnya kayak Nih cewek Iya Ratu banget gitu ya Jadi kayak banyak hal yang Harus lebih apa ya Kalo orang Kalo orang Padang Aku gak tau juga sih ini orang Padang atau bukan ya Cuman kalo diska tuh lebih harus di Apa ya namanya dok Bukan dilayanin sih Iya Lebih harus di respect Lebih daripada yang Aku kira harusnya gak perlu gitu Betul Jadi misalnya kayak kalo dulu mah Aku bebas-bebas aja membawa temen sekarang Aku harus ngomong dulu izin dulu Yang kayak gitu-gitu tuh Kan sebenernya adat Indonesia ya Benar-benar Dan itu aku setuju banget sih Emang harus sopan gitu Harus respect suami Cuman tadinya aku gak ngira itu sepenting itu Betul Jadi emang perbedaan budaya tuh Ngarhu banget di pernikahan kalo aku Kayak gitu Itu Tapi kan kamu pacaran lama ya Tapi kamu tau itu dari sebelum nikah Atau pas baru nikah Pas udah nikah baru Oh iya iya Ternyata ya budaya-budaya itulah Baru pas nikah Baru pas nikah ya Jadi kalo pas pajar lah kayak lebih Lebih santai Kan diska juga gak nantut apa-apa kan Bener kalo pas nikah Eh kalo pas belum nikah Kalo setelah nikah mau gak mau ada tuntutan Dituntut atau gak sama diska pun tetap ya itu ada gitu Iya Aku juga sama pertemanannya Sarah nih Kan temen aku sekarang deket lagi Oh iya Tapi kayaknya kalo aku flat-flat aja Sarah Raksanya kayak yaudah hidup gua gini-gini aja ya kan Gak ada yang wow gitu Tapi tadi kan kamu bilang kamu dulu tuh powerpuff 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 Itu sama Karin dan Erika ya Terus kenapa kok jarang akhir-akhir nih kok keliatan bareng gitu Jarang keliatan berbarengan gitu Ini pertanyaan titipan ya Titipan Titipan dari netizen nih ngomong-ngomong Keliatan jarang keliatan bareng mungkin kenapa ya Erika sekarang sibuk banget Lagi sibuk-sibuknya sekarang Tapi powerpuff kan udah selesai dari tahun lalu kan Selesai kontraknya gitu ya Jadi kan kalo tahun lalu kan emang sering ketemu karena memang setiap minggu powerpuff Iya Terus jadi sekarang udah gak terlalu sering ketemu tapi gak ada apa-apa kok Oh ok Gak ada apa maksudnya Bergosip aja kan Iya setelah apapun yang terjadi aku non-block Iya iya Non-block Tapi maksudnya juga gini gak sih Maksudnya kalo misalnya pun dia punya masalah sama orang juga It's not my business gitu ya Jadi as long as seseorang itu punya hubungan baik sama kamu ya udah gitu Bener gak sih Jangan maksudnya Kalo misalnya satu musuhan sama siapa terus aku ikutan musuhan Jatuhnya kayak anak SMP ya Bener-bener Jadi kayak gak lah gak kayak gitu Jadi apapun masalahnya ya sepanjang aku gak ada sanggut-pautnya ya kita berteman baik aja Iya bener Tapi kamu tipe yang milih-milih temen gitu gak sih I mean maksudnya Kamu tipe yang kalo melihat seseorang oh ini dia bisa jadi temen aku gitu kan Pasti setiap orang ada ya kayak gitu Apa yang yang kamu yang apa ya yang kamu pikirkan gitu Oke Kalo milih-milih enggak sih enggak yang kayak gue mau temen sama dia Ya gue gak mau temenan sama dia itu enggak Cuman menurut aku kayak seleksinya universe aja jadi cocok-cocokan ya Jadi misalnya kayak kita kenalan nih kayak aku kenal dulu karena dia Terus cocok-cocokan aja Kalaupun gak cocok kan nanti kita juga gak sering komunikasi Betul Jadi kan gak temenan jadi seleksi alam aja bukan karena aku pilih Tapi ya pasti ada cocok-cocokannya lah Iya Ada yang kayak gak sesuai banget sama kita kan Bener Pasti gak bisa terlalu deket gitu Kalo Diska sering komentar gak kayak Sar lu kayaknya jangan temenan sama dia deh gitu Jarang banget Jarang banget ya Tapi ada ya Ya biasanya yang gimana atau yang Diska gak suka sama tipe temen kamu yang kayak gimana gitu Biasanya kalo sampe Diska gak suka pasti ada alasan yang udah kayak parah gitu dok Oke Jadi udah ada alasan parah banget ada tuh waktu itu satu kali Yang akhirnya Diska kayak udahlah jangan terlalu deket kayak gitu Temenan-teman aja tapi jangan terlalu deket Tapi ya bener juga dok Iya Gak bisa semua orang yang misalnya-misalnya nih Oke Juga kriminal gitu kan Terus kita tau gitu Terus saya gak mungkin lah bisa terus-terusan terlalu deket gitu Takut memberikan influence negatif ke kamu ya Iya Ya bagus lah tapi kayaknya semua Mostly suami pasti kayak gitu ya kalo sayang sama istrinya Ya kan Tapi Diska tuh keliatan sayang banget sama Sarah tuh Ampun deh pokoknya Iya Iya Beneran deh Sarah Maksudnya kayak Ya Apa ya maksudnya kamu tuh Menurutku ya Kamu tuh Beruntung mendapatkan laki-laki yang tepat buat kamu Ya aku ngeliatnya gitu ya Kan Gak tau mantan-mantan Sarah Tapi Aku gak tau mantan yang dulu Cuman kalo aslinya mungkin keliatan lebih klingi ya dok ya Oh iya Dianya yang klingi sama kamu Iya Kalo di story gitu-gitu kan dia keliatannya Oh Lakinya salah Klingi kan kalo dirumah Iya bener sih Iya Iya lagi Ya Allah kak lu inget umurnya apa Udah 30 Iya 30 lagi Ya Allah tapi dia klinginya sama kamu yang masih 23 tahun Ya gak apa-apa lah Kadang tuh laki-laki gitu Maksudnya dia gak umur tidak menentukan kedewasaan seseorang ya Oke Terus jadi tadi masih baik-baik aja berarti ya sama Erika Iya Kalo Karin mah jelas ya orang main muluk rumahnya Sarah Main ludo lagi Gak apa-apa asal si Karin hadiahnya 3 juta aja Iya 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 Bikin gue semangat main ludo Oke Nah terus rencana nih kamu sama Dika Kedepannya nih kayak punya cita-cita apa gitu berdua Ehm Kayaknya at this moment kita masih fokusnya ke bisnis sih Berdua bisnis ya Ya bisnis kan baru ada company baru Ehm Kontraktor Oke Jadi itu lagi fokus disitu aku juga lagi support dia disitu Buat terus naikin nama si kontrak si Amarta ini Kayak gitu-gitu sih Oke Tapi fokusnya ke bisnis sih Karena kan Ke bisnis ya Perlulah kita bikin tabungan bersama kayak gitu-gitu Benar Jadi lagi fokus ke itu Kalo kita berdua sekarang Iya Sarah nih usianya muda tapi pikirannya dewasa banget deh Masih sih Iya lah Terus kalo rencana sekolah lagi ada gak dirimu? Ehm Aku sih sebenernya udah daftar S2 Oke Cuman Biasa lu langsung daftar Cuman Ehm Belum kepegang Oh belum kepegang sih Jadi kayaknya kalo sekarang banget aku intake nya Takut gak serius gitu loh Jadi Iya sayang ya Terus abis itu Alana juga kan baru buka cabang nih tahun ini Tahun ini buka cabang Udah dua Jadi Kalo misalnya aku tinggalin takutnya Akunya Gak bisa dong aku harus bertanggung jawab banget dong Jadi kayak Aku maunya fully bertanggung jawab Jadi sekarang aku lagi fokus di Alana dulu aja Baru nanti kalo Alana udah bisa ditinggal Jadi aku baru masuk S2 lagi gitu Oke jadi Tapi kamu selama ini bener-bener kerjanya bareng gitu ya Sama Diska ya Maksudnya kan Diska juga Andil kan di Alana Itu tuh kayak Apa ya Kabel idaman banget gak sih Amin amin Kabel idaman banget Jadi kayak bisa kompak gitu Tapi Diska tuh orangnya cemburuan gak sih Sar? Sekarang abis nikah gak sih? Dulu pas pacaran Oke Pas pacaran cemburu buta Tapi kalo sekarang gak Udah gak sih Karena udah nikah udah ngerasa kayak Bener Pemiliki kali ya Oh iya Cemburu buta tuh misalnya apa tuh? Cemburu buta aku itu pernah dok Waktu jaman pacaran tahun 2020 Oke Lai ke Labuan Bajo Sama Karin Erika semua semuanya Tiba-tiba Diska cemburu sama satu cowok Oke Dia bilang nih alasannya kocak banget nih sumpah Alasannya tuh dia bilang Ini Sarah nih kayak ada getaran sama dia Terus gue yang kayak Makanya gak tau kan cemburu buta ya Terus gak ada deket-deket apa gimana Dan dia ngomongnya ada getaran Iya Itu lucu banget sih Oke oke Ya udah emang gak ada apa-apa Jadi udah Mungkin pas nikah Eh pas sebelum nikah takut kali ya Iya takut Kalo udah nikah kan ya udah Udah terikat aja Bener Udah kamu aneh-aneh Iya Tapi maksudnya Dia gak pernah nge-gap gitu kan Ada cowok godain kamu gitu misalnya Enggak sih Gak pernah ya Yaudah lah kalo gitu mah Ngapain dicemburu getaran doang Iya Gitaran palsu Gitaran apa ya Kalo kamu orangnya cemburuan gak ke dia? Enggak juga Gitu lah ya Kalo udah ada yang aneh-aneh Oke Bukan cemburu sih Lebih kayak emang harus ditegur aja gitu Iya Kan kadang ada juga temen-temennya yang masih kayak Kalo ngomong nih buat temen-temennya yang nonton Kalo ngomong jangan sayang-sayang gitu dong sama suami orang Ada gitu cemen Ada satu sih Oh oke Sahabatnya memang Cuman kalo ngomong tuh kayak Kalo di chat Eh gini-gini dia jawab Apa sayang gitu Oke Mungkin dia udah biasa ngomong kayak gitu Iya ke semua orang Iya Cuman kan kayak Males aja gitu kadang-kadang Iya Kadang kita harus bisa Apa ya Conditionally gitu Ngerti gak sih? Jadi kalo misalnya ya Mungkin kalo dia sebelum nikah Lemua manggil sayang it's okay Tapi kan Sekarang kalo udah nikah kan Kita harus menghargai istrinya juga ya Iya Jadi kayak harus Menjaga jarak gitu Tuh Kalo kayak gitu wajar kan? Kalo gue tegur Wajar sih Kalo misalnya manggil sayang ya Wajar Maksudnya Mungkin aku juga Memposisikan kalo aku udah di posisi gitu ya Pasti juga gak suka lah Maksudnya gak sih? Harus ada batasannya lah Cih Suami orang harus ada batasannya Maksudnya keluar tanduk gak sih? Kayak gitu Oke deh Nah Tadi ya berarti Target kamu adalah Kedepannya pengen membangun bisnis bareng ya Sama Diska Ya Allah Untung gak sih ketemunya sama Diska Kamu ngerasa gak sih kayak Kamu ketemu Diska tuh kayak puzzle Ketemu Iya Pas udah diliat lagi Kayak ini kayaknya doa-doa gue dulu deh gitu loh Emang kamu doanya apa sih? Doanya kan gak Saat sekali doa langsung full pengen Pengen punya suami yang ini 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 Itu enggak dong Jadi kadang-kadang kepikiran Duh pengen punya suami yang kayak gini kali ya Kayak gini kali ya Kayak gitu kalo di kumulatifin Dikumpulin tuh kayak Lah iya Diska gitu yang sama ini Oke apa aja tuh misalnya? Ih malu deh kalo kayak gitu Aku pengen punya suami yang selisih umurnya tuh 7 tahun gitu bukan? Gak sih kayak 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 mungkin aku pengen punya suami yang manjain aku Misalnya kayak gitu Kayaknya enak deh kalo misalnya suami gue tuh nanti Orangnya gini Kalo ngomong caranya kayak gini Kayak gitu-gitu loh dok Itu semua ada Diska Nah kalo aku flashbackin lagi tuh Ya iya Diska yang gue berdoain selama ini Katanya gue doanya lebih kali ya Gak lah jadi kayak udah pas gitu Jadi pas kamu berdoa gini Langsung dikasih kalo doanya berlebihan Nanti orang lain loh Iya bener 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 Iya sih Kalo sama yang sebelumnya gak kayak puzzle di Satuin ya Iya kan Malah kayak kutub utara sama kutub selatan Eh nyatu dong Kutub utara sama kutub selatan? Iya berlawanan Berlawanan Iya Jadi kayak benggang gitu ya Oke Nah mungkin ada gak sih hal-hal nih yang pengen kamu sampein ke netizen Terutama yang sering gosip-gosipin nih kayak Aduh itu kok Mereka kok Misalnya nih ya aku belum punya anak gitu Atau Duh kok mereka sekarang gak main bareng sama Erika gitu Oke Ada sih mungkin kalo yang buat yang pertama tadi itu Sebenernya gak apa sih namanya juga nanya sama orang yang udah nikah ya Cuman kadang-kadang nanya juga harus dipikir-pikir dulu nih pertanyaannya Karena kadang ada Ya kalo nanya boleh Tapi kalo misalnya sampe nanya terus berspekulasi sendiri kayak misalnya Eh gak punya-punya anak Karena ini ya Kayak gitu Karena itu ya Apa misalnya Apa jangan-jangan begini Kayak gitu-gitu tuh menurut aku gak perlu lah Bener-bener Kayak ya Maksudnya kadang-kadang juga kita gak tau gimana situasi aslinya si orang itu Jadi mungkin harus lebih menghargai lah ya gitu Tapi itu aku ngerasain banget sih Kalo misalnya Lagi habis nikah terus jalan-jalan gitu Kayak gak enak banget Kapan isi, kapan isi, kapan isi Jadi kan sih Kayak Please deh lu gak ada pertanyaan lain apa gitu kan Iya Jadi kalo aku ya Sekarang masih kayak mungkin Soalnya ngobrol sama Diska juga Diska bilang yaudahlah Namanya juga orang udah nikah pasti tanyanya kayak gitu Santai aja Iya santai asal jangan aneh-aneh nanyanya Asal jangan berspekulasi ya Iya paling itu aja pesannya buat netizen Kayak kalo misalnya Pake embel-embel yang aneh-aneh tuh Ya gak tau lah kayak gitu Iya, iya, iya Kita harus menghargai juga situasi si orangnya Betul, betul Terus kalo yang kedua tadi soal pertemanan Gimana ya Apapun Apapun yang terjadi sama orang lain ya Mungkin itu udah jadi yang terbaik aja Betul Kayak gak semua orang bisa terus-terusan Misalnya nih Ini misalnya ya tanpa bawa subjek siapapun ya Kayak gak semua orang bisa temenan tuh awet Kayak gitu loh Iya bener Kadang ada hal-hal yang gak seprinsip segala macem Yang bikin kita jadi pisah jalan Tapi bukan berarti tuh kita kayak saling membenci Kayak gitu tuh Iya bener-bener Kayak udah pisah jalur aja Jadi Ya gak perlu di Perbesar lah gitu loh Takutnya semakin diperbesar di luar sana kan Jadinya di dalam kayak Malah jadi ada tension gitu loh Iya Kayak People come and go gak sih Iya people come and go It's part of life gitu kan Bener-bener Jadi aku juga gitu sih kayak Ya udah Apa Ketika Misalnya kita tuh pindah Apa ya Bukan pindah haluan Ya mungkin kita ada di suatu Kondisi yang lain Ya nanti kita ketemu orang baru Kita cocok Dan gitu aja terus Iya Bener gak sih kamu ngerasain kan Yang berpasangan aja kan Bisa pisah gitu loh Ya Ketika udah gak seprinsip Apalagi yang cuman Temenan gitu kan Jadi kayak ya udah Ya udah Kita hargain aja keputusan masing-masing gitu loh Bener Nah Tuh temen-temen Buat yang Menggosip dan berspekulasi Kenapa Oh kenapa Yaudah lah ya Karena kan ya tadi ya Ketika udah beda haluan Ketika udah mungkin juga sibuk masing-masing Ketemu sama dunianya masing-masing ya Mereka mungkin gak deket lagi Tapi ya udah Iya Bukan saling membenci Bener kan It might be the Jalan yang terbaik gitu kan Betul Daripada saling misalnya Saling menyakitin sama lain Mendingan pisah Iya Aduh Beneran deh Umur 23 tahun tapi dewasa Oke deh kalo gitu Sar Thank you so much nih Karena udah mampir ke Bukan bincang biasa aku Iya Thank you juga Nggak kasih kesempatan Buat ngobrol-ngobrol Nggak kasih juga buat yang nonton Betul Thank you so much Nah buat temen-temen Jangan lupa untuk selalu tonton Bukan bincang biasa Bareng aku Nadya Lai terus Jangan lupa juga buat komen Subscribe Like and share And see you at the next video Dadah Bye 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 selamat menikmati